Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat beribadah di rumah Tuhan pada sabat yang pertama pada malam hari ini. Dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama menunjukkan rangkaian ibadah kita, firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini dengan satu buah judul, yaitu Lebih dari Pemenang. Lebih dari Pemenang. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika hari ini kita mendengarkan kata menang, apa yang akan terlintas dalam benak kita? Saudara, apakah yang dimaksud dengan menang atau kemenangan? Tentunya menang atau kemenangan adalah suatu keadaan, kondisi di mana seseorang dapat mengalahkan. Seseorang dapat lebih unggul, dapat melebihi lawannya, musuhnya, ataupun orang lain. Maka kita dapat mengatakan, oh orang itu menang. Bapak Ibu, ketika hari ini kita mendapatkan kemenangan, bagaimanakah perasaan? Kita. Saya yakin dan percaya, kita semua hari ini ketika kita mendapatkan kemenangan, kita akan merasakan senang. Kita akan bahagia. Kita akan penuh dengan sukacita. Terlebih lagi jika hari ini, kita mendapatkan satu buah kemenangan dengan bersusah payah, dengan berjerih lelah, kita berusaha mendapatkannya dan kita akhirnya mendapatkannya, maka kita akan merasakan sukacita dan juga senang. Bapak Ibu, sesuatu yang Tuhan, hari ini semua orang ingin menjadi pemenang. Tidak mungkin hari ini dari kita, kita ingin menjadi seorang yang kalah. Baik itu dalam kompetisi, dalam satu buah pertandingan, dalam satu buah persaingan, perlombaan, dan lain sebagainya. Kita pasti ingin menjadi yang terbaik. Ingin mendapatkan peringkat yang pertama. Maka kalau kita bersama-sama melihat satu buah iklan, atau kita sering mendengarkan tentang orang menawarkan produk-produk iklan, kita akan mendengarkan, pakailah produk kami, produk nomor satu di Indonesia. Produk yang terbaik. Tidak mungkin kita akan mendengarkan hari ini sebuah iklan mengatakan, pakailah produk kami produk yang tidak terlalu baik sih. Produk kami produk nomor dua, bukan yang pertama. Tentu tidak mungkin kita akan mendengarkan hal yang demikian. Semua orang ingin menang. Bahkan tidak jarang seorang menggunakan berbagai macam cara. Berbagai macam hal, baik cara yang baik dengan berusaha terus-menerus, ataupun cara yang tidak benar untuk bisa mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu, Saudam Tuhan, adalah konsep kemenangan secara umum yang berada di dunia. Dunia mengajarkan kepada kita tentang beginilah kemenangan. Akan tetapi Bapak Ibu, Saudam Tuhan, bagaimana dengan Tuhan? Konsep kemenangan dalam Tuhan dapat berbeda. Bukan hanya sebagai pemenang, mainkan seperti judul kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu lebih dari pemenang. Ketika kita mendengarkan lebih dari pemenang, artinya satu hal yang lebih besar lagi, satu hal yang lebih tinggi lagi, satu hal yang lebih dapat dibanggakan lagi, melebihi dari satu buah kemenangan yang biasa. Satu hal yang lebih mengherankan, lebih luar biasa lagi, lebih dari pemenang. Bapak Ibu, Saudam Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, mari bersama-sama kita akan bersama-sama melihat satu buah rangkaian peristiwa dalam Alkitab. Bagaimana kita akan bersama-sama melihat satu buah pengalaman kemenangan yang sangat luar biasa, sangat mengherankan melebihi seorang pemenang. Kita akan bersama-sama melihat dalam kitab Hakim Hakim pasal yang ketujuh. Hakim Hakim pasal yang ketujuh, ayat yang ke-25. Bapak Ibu adalah satu buah rangkaian peristiwa tentang seorang Hakim, yaitu Gideon. Dan bagaimana di sini dia mengalahkan musuhnya. Kita akan membaca ayat yang ke-25. Hakim Hakim pasal yang ketujuh, ayat yang ke-25. Ayat 25. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Bapak Ibu, Selamat Tuhan. Ini adalah satu buah peristiwa ketika Gideon, dia mengalahkan dua raja Midian. Dan di sini ada dua tokoh yang disebutkan, yaitu Oreb dan Zeb, raja Midian yang dikalahkan oleh Gideon. Dan ini adalah satu buah kemenangan mutlak yang dimenangkan oleh Gideon. Dan kalau kita membaca selanjutnya pun, kita dapat melihat ternyata bukan hanya dua raja ini, masih ada dua raja yang selanjutnya lagi yang sedang dikejar oleh Gideon, dan akhirnya dikalahkan oleh Gideon. Bapak Ibu, Selamat Tuhan. Ketika kita melihat peristiwa tentang Gideon ini, kita dapat membaca cerita lengkapnya dari pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8. Bagaimana Gideon dapat mengalahkan musuhnya memenangkan pertempuran yang dia menangkan. Namun kita tidak akan membaca semuanya dikarenakan waktu. Saya akan mereview secara singkat saja tentang bagaimana peristiwa Gideon ini. Gideon adalah seorang hakim berasal dari suku Manasye. Dan Gideon, Tuhan mengutus Gideon untuk menjadi seorang penyelamat bagi bangsa Israel. Maka kita akan membaca dalam hakim-hakim pasal yang ke-6 bagian akhir. Dia 36 sampai ayat 40 di sana. Kalau kita membaca, kita tidak akan membuka karena waktu. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengutus Gideon menjadi seorang penyelamat bagi bangsa Israel. Dan Gideon meminta tanda, kita mengingat ada guntingan bulu domba yang diminta tanda kepada Tuhan bahwa apakah benar-benar dia menjadi seorang penyelamat bagi bangsa Israel atau tidak. Dan kita bisa bersama-sama melihat kenapa Israel membutuhkan seorang penyelamat untuk menyelamatkan bangsa Israel ini. Dikarenakan kalau kita sama-sama merenungkan dan kita lihat lebih jauh dari peristiwa ini, sekitar hampir 7 tahun, kurang lebih 7 tahun, bangsa Israel, mereka dikuasai oleh orang asing, yaitu orang Midian. Dan juga ada orang Amalek di sana. Dan Gideon bangkit menjadi seorang penyelamat bagi bangsa Israel. Dia dengan pasukannya, dia mengalahkan pasukan dari orang Amalek dan juga orang Midian. Mula-mula pasukan 32 ribu orang, kemudian berkurang tinggal 10 ribu orang, berkurang kembali tinggal 300 orang, dan akhirnya bisa mengalahkan musuhnya. Dan kita bisa melihat bahwa musuh yang dikalahkan oleh Gideon berjumlah 135 ribu orang. Jumlah yang sangat besar. Bukan hanya sekedar menang yang biasa, tetapi melebihi daripada pemenang. Satu buah kemenangan yang mengherankan 300 melawan 135 ribu orang. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan, dan kita akan bersama-sama melihat bagaimana hari ini, kita pun juga dapat mengalami satu buah pengalaman kemenangan yang lebih dari pemenang, sama seperti Gideon. Kita akan melihat bersama-sama hal yang pertama. Kita akan membuka dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat 2 sampai ayat yang ke-3. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, kita akan melihat ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Tuhan, kita dapat menghitung jumlah pasukan Gideon di sini. Di ayat yang ke-3, di bagian akhir, kita dapat melihat pulanglah 22.000 orang dan tinggallah 10.000 orang. Kalau kita jumlahkan 22.000 orang dan 10.000 orang, maka kita dapat menambahkan dan kita mengetahui angkanya adalah 32.000 orang pasukan mula-mula dari Gideon. Bagaimana dengan musuhnya? Kita akan sama-sama lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat 12. Ayat yang ke-12. Ada pun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Berapa banyak jumlah musuh yang akan dilawan oleh Gideon? Ketika dia melihat di lapangan secara langsung dilihat ke lembah, lihat di sana, wah ternyata musuh yang akan dilawan oleh Gideon dikatakan seperti belalang, seperti pasir, yang tidak terhitung. Tidak ada digitnya, tidak dapat dijumlahkan. Meskipun kita mengetahui di akhirnya kalau kita baca di pasal 8, kita dapat jumlahnya 135 ribu orang, tetapi di lapangan ketika Gideon akan berperang, dia melihat jumlahnya itu sangatlah banyak. Lebih banyak jauh daripada pasukan yang dia miliki mula-mula. Dan di sini satu hal yang dikatakan Tuhan di ayat yang ke-2. Kita akan kembali Hakim-Hakim pasal 7, ayat yang ke-2. Hakim-Hakim pasal 7, ayat yang ke-2. Berfirman Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang median ke dalam tangan mereka. Bapak Ibu, selamat Tuhan. Ketika kita membaca hal ini dan kita merenungkan, kita menjadikan, posisikan diri kita sebagai Gideon, sebagai manusia, kita akan berpikir, apakah Tuhan ini sedang bercanda? Dikatakan terlalu banyak. Jumlahnya. Apakah Tuhan ini sedang bermain-main? Mungkin kita akan marah. Kita akan protes. Bagaimana mungkin Tuhan dikatakan terlalu banyak. Jumlahnya. Kita hanya punya pasukan 32 ribu orang saja, dan musuh itu seperti belalang dan pasir, yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau hari ini kita bersama-sama merenungkan, secara manusia, Gideon dan kita dapat berpikir demikian. Bagaimana strategi kemenangan kita? Kalau misalkan musuh adalah musuh yang sangat banyak, maka seharusnya kita tambahkan pasukan kita. Kalau hari ini kita bermain satu buah permainan, menggunakan strategi, semakin banyak poin, pion-pion yang kita miliki, bidak-bidak yang kita miliki, akan lebih unggul kita dalam memenangkan pertandingan. Secara dunia, secara manusia, kita akan berpikir, tambahkanlah pasukan ya, kenapa di sini malah Tuhan berkata, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Ditambah lagi sebelumnya kita mengetahui bahwa Gideon ingin menjadikan penyelamat bagi bangsa Israel. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan bangsa kalau misalkan seperti ini? Kita mungkin akan berpikir demikian. Bapak Ibu, salam Tuhan. Kalau kita melihat, secara manusia, konsep yang diinginkan Tuhan, tidak masuk akal. Mengurangi jumlah pasukan. Tidak masuk di akal kita. Strategi kemenangan manusia, kita ingin menambahkan lebih banyak, tapi Tuhan bilang, suruh dikurangkan terlalu banyak. Satu buah alasan yang dikatakan Tuhan di sini, yang kedua adalah, bagaimana jangan sampai orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, salam Tuhan, ada satu buah hal yang tidak terpikirkan oleh manusia. Tuhan memiliki satu buah pandangan yang berbeda. Satu buah rancangan yang berbeda untuk dapat mengatur kemenangan bangsa Israel. bukan seperti apa yang dipikirkan, strategi yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi Tuhan punya satu hal yang berbeda. Konsep yang Tuhan inginkan berbeda. Jangan sampai orang Israel menjadi sombong. Bapak Ibu, salam Tuhan, Gideon, dia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dia tidak protes, tidak lebih jauh lagi bernegosiasi dengan Tuhan. Dia mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, salam Tuhan, kalau hari ini kita sama-sama renungkan, konsep kemenangan dalam Tuhan berbeda dengan konsep manusia, berbeda dengan konsep dunia. Hari ini, dunia mengajarkan kepada kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan dunia inginkan. Dunia mengajarkan kepada kita, carilah harta yang berkelimpahan, harta yang banyak. Gunakanlah segala cara untuk bisa memperoleh kekayaan, harta benda. Dunia mengajarkan kepada kita bahwa, wah tidak apa-apa, kita menyakiti diri kita. Kita masukkan obat-obatan dalam diri kita. kita merusak tubuh kita. Tidak masalah. Dunia mengajarkan kepada kita untuk, wah dapatkanlah kenikmatan, godaan, hawa nafsu dalam dunia ini diajarkan, diberikan kepada kita semua. Dan seringkali semua hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, salam Tuhan, secara dunia, mungkin tanda kutip menang. Tapi sebenarnya dalam Tuhan, berbeda. Satu buah nasihat firman Tuhan, yang diingatkan kepada kita semua hari ini, kita membaca Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-2. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-2, adalah ayat yang sudah seringkali kita baca, dan kita renungkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu buah nasihat firman Tuhan disini adalah, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa yang diajarkan dalam ayat ini, dikatakan bahwa kita harus bisa membedakan manakah kehendak Allah. harus bisa mengerti kehendak daripada Tuhan kita. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, Selamat Tuhan, hari ini apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hari ini kita sudah bersama-sama mendapatkan satu buah buku, kitab yang diberikan kepada kita. Apakah hari ini kita merenungkan dan membaca, perintah, dan juga berbagai firman Tuhan yang disampaikan melalui Alkitab kepada kita. Puji Tuhan kalau kita sama-sama merenungkan, hari ini gereja yang menyediakan banyak sekali fasilitas kepada kita. Ada gerakan membaca Alkitab, diberikan setiap hari. Ada sawuh bagi jiwa, dapat kita dengarkan setiap hari. Banyak sekali fasilitas, buku-buku, literatur, dan lain sebagainya, untuk kita bisa bersama-sama lebih mengerti, memahami tentang firman Tuhan. Apakah hari ini kita menyempurnakan kerohanian kita? Kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar kita semakin hari, semakin bisa mengerti dan memahami kehendak daripada Tuhan. Bapak Ibu, selamat datang Tuhan. Dalam Alkitab kita dapat melihat, Yesus ketika memanggil Simon Petrus menjadi muridnya. Ketika Tuhan berkata kepada Simon, ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Dia langsung meninggalkan jalannya, segala sesuatunya dia tinggalkan, untuk dapat pergi mengikuti Tuhan Yesus. Mengapa dia melakukan hal ini? Karena dia mengetahui, ada satu buah kemenangan, ketika dia berjalan dalam kehendak Tuhan. Ketika dia mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, selamat Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama belajar. Kita mau senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan. Sama seperti Gideon. Untuk mendapatkan kemenangan, yang melebihi dari seorang pemenang, hal yang pertama. Yaitu berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita kembali dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ketujuh. Hakim-Hakim, pasal yang ketujuh, di ayat yang ketiga. Hakim-Hakim, pasal yang ketujuh, ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22 ribu orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10 ribu orang. Bapak Ibu, dan juga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Perintah Tuhan, orang yang takut dan gentar, harus pulang. Dan jumlahnya di sini ada 22 ribu orang yang pulang. Tersisa hanya 10 ribu orang saja. Kalau kita melihat, jumlah yang 22 ribu orang adalah jumlah yang besar. Bukan jumlah yang kecil. Hampir lebih dari 50 persen lebih, orang itu pulang. Awalnya 32 ribu, sekarang 22 ribu pulang. Lebih dari 50 persen orang pulang. Tersisa hanya 10 ribu orang. Hanya sepertiga saja. Dari pasukan mula-mula, hanya sepertiga saja yang tersisa. Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, kalau kita renungkan, bukankah seharusnya jumlah yang besar ini dapat memberikan kontribusi dalam pertandingan, dalam pertempuran. Mereka dapat semakin banyak kuantitas orang yang ada, maka semakin lebih baik lagi, semakin kuat lagi pasukan yang dimiliki. Bukankah demikian? Kebetulan, tempat tinggal saya di Jakarta itu dekat dengan berbagai titik-titik di mana orang biasa melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Dan ketika saya berangkat menuju tempat pekerjaan pun, juga melewati titik di mana orang seringkali berkumpul untuk melakukan unjuk rasa. Ketika saya melihat dan melewati, terasa jumlah yang banyak, orang yang banyak, ketika mereka berkumpul, tensinya itu semakin tinggi, semakin naik. Jumlah yang banyak, menggerakkan masa dan suara orang yang banyak. Kalau kita renungkan, bukankah sebenarnya 22 ribu orang ini dapat menjadi satu buah aset yang berharga untuk bertempur? Tetapi Bapak Ibu, Selamat Tuhan, satu buah alasan mengapa mereka harus pulang, dikatakan dengan jelas adalah karena mereka takut dan juga gentar. Bapak Ibu, ketika hari ini seorang takut, ketika seorang khawatir, itu akan mempengaruhi pikiran mereka. Bagaimana beraktifitas, bagaimana akan melanjutkan hari-hari mereka, itu akan berdampak dalam apa yang mereka kerjakan. bukan hanya diri pribadi, bahkan bisa juga mempengaruhi orang lain. Orang lain yang mungkin awalnya biasa-biasa saja, ketika diceritakan ketakutannya, kekhawatirannya, orang tersebut bisa juga berpikir juga dan terpengaruh. Kalau misalkan, wah sebelumnya gak kepikiran, sekarang jadi terpikirkan, ikutan merasa khawatir dan merasa ketakutan. Pada tahun 90-an, orang tua saya pindah ke Banjarmasin, karena pekerjaan membantu di Sekolah Kristen Kanan Banjarmasin. Dan kebetulan saya pun lahir di Banjarmasin. Ketika akan pindah ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, banyak orang berkata kepada orang tua saya, kamu harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Di Kalimantan itu, hutan semua. Semuanya hutan. Di sana itu orang makan orang. Dikatakan seperti itu. Awalnya, orang tua saya yang biasa-biasa saja, mulai kepikiran juga, meskipun awalnya gak kepikiran, jadi terpikir juga. Waduh, bagaimana nih nanti? Zaman itu ya, tahun 90-an. Dan akhirnya ketika mereka sampai ke Banjarmasin, oh ternyata ada daratannya. Gahutan semua, ada kotanya kok. Dan makanannya pun sama. Bapak-Ibu dan Tuhan, apa yang dipikirkan, ketakutan, khawatiran, dapat memberikan pengaruh. Bayangkan ketika hari ini, bangsa Israel dan Gideon, 22 ribu orang ini, mereka takut dan gentar, dalam satu buah pertempuran, tentu dapat memberikan satu buah dampak, dapat merusak moral dari pasukan, dari Gideon dan bangsa Israel ini. Malah akan menjadi penghambat, dari kemenangan yang akan mereka dapatkan. Bapak-Ibu, selamat Tuhan, hari ini pun kita berada dalam satu buah pertandingan. Kita membaca 1 Timotius pasal yang ke-6. So, Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. So, Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan, ikrar yang benar di depan banyak saksi. Satu buah pertandingan yang kita sama-sama sedang jalankan, yaitu pertandingan iman. Dan bagaimana kita ingin mencapai hidup yang kekal. Tadi ketika mempujian menyampaikan puji-pujian, kita bisa melihat suatu negeri yang mulia, yang ingin kita sama-sama datangi. Kita sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Ketika hari ini dalam perjalanan menuju ke sana, kita merasakan takut, khawatir, merasakan gentar, maka ini akan menjadi satu buah penghambat dalam kita bisa menyelesaikan pertandingan kita. Bapak Ibu, Selamat Tuhan, kekhawatiran adalah hal yang umum, lumrah, dialami oleh manusia. Ketika kita hari ini yang masih dalam bangku sekolah, kita akan berpikir, bagaimana ya nanti saya akan berkuliah. Kemana saya harus melanjutkan studi saya. Kita yang hari ini berkuliah, kita akan berpikir, bisa nggak ya saya menyelesaikan kuliah saya dengan baik. Nanti saya bekerja, saya pergi kerja kemana ya? Susah sekali hari ini mencari lapangan, mencari pekerjaan. Kita yang sudah bekerja, kita akan berpikir, wah umur saya sudah segini. Pasangan hidup saya bagaimana ya? Nanti ketika saya sudah harus membeli rumah, bagaimana ya? Apakah kondisi ekonomi saya mencukupi? Kita yang sudah berkeluarga, kita akan berpikir, cukup nggak ya? Kebutuhan saya untuk anak saya, untuk keluarga saya, untuk kesehatan. Bapak, Ibu, dan Tuhan, hari ini manusia, hal yang umum bagi kita untuk merasakan khawatir. Firman Tuhan memberikan satu buah nasihat kepada kita mengenai hal kekhawatiran. Kita lihat Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, tentang hal kekhawatiran, ayat yang ke-25. Matius pasal 6, ayat ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita lanjutkan ayat 31. Ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tiga-tiga. Tapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudara Tuhan, Nasihat daripada firman Tuhan, jangan khawatir. Akan kehidupan. Dikatakan bahwa Tuhan mengetahui bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tuhan mengetahuinya dan Tuhan akan memberikan kecukupan untuk kita. Dibandingkan khawatir, satu hal yang diingatkan di sini adalah, kita mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana hidup kita? Apakah hidup kita mencari Tuhan? Apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Atau sebaliknya malah ketakutan, kekhawatiran masih ada dalam diri kita? Bapak, Ibu, Selamat Tuhan. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada seorang tokoh yang diliputi rasa khawatir. Kalau kita melihat Joshua, bagaimana Joshua dia diliputi oleh rasa khawatir? Dia akan memimpin satu buah bangsa yang begitu besar. Masuk ke dalam tanah kanan. Dia akan berperang melawan musuh-musuhnya. Sudah tidak ada lagi Musa yang akan bersama-sama dengan dia. Musa seorang pemimpin yang begitu hebat. Dan akan ada regenerasi dan dia harus menggantikan Musa. Sebagai manusia, tentu Joshua pun memiliki rasa khawatir. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Joshua, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berkali-kali Tuhan mengatakan hal ini kepada Joshua. Melalui Musa pun juga, Musa berkata kepada Joshua, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan akan memimpin. Akan menuntun. Jangan khawatir. Bapak Ibu, selamat Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Adalah ayat yang seringkali kita baca. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan, kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Hari ini apakah kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan kita? Apakah kita percaya Tuhan yang akan memimpin kita dalam melaksanakan setiap aktivitas dalam kehidupan kita? Jika hari ini kita masih merasa khawatir, serahkanlah kepada Tuhan. Bagaimana Gideon dapat mengalami satu buah pengalaman yang melebihi seorang pemenang? Hal yang kedua. Berjalan tanpa rasa takut, khawatir, dan juga gentar. Hal yang ketiga. Kita buka ayat-ayat yang ke-7. Ayat-ayat yang ke-7. Kita lihat ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-4. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, Masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kukumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. 6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. 7. Loh berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang median ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Bapak Ibu sedang Tuhan, Tuhan berkata masih terlalu banyak. Sebenarnya kita sudah sama-sama melihat 32 ribu, pulang 22 ribu, tinggal 10 ribu. Dan di sini dikatakan masih terlalu banyak dan akhirnya disaring kembali sampai yang tersisa hanya 300 orang saja. Bapak Ibu sedang Tuhan, di sini ada dua golongan orang. Di ayat yang ke-6 kita bisa bersama-sama melihat jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain berarti sisanya, selebihnya, dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Kalau kita lihat di ayat yang ke-5, disana dikatakan itu adalah orang yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing. Anjing yang menjilat. Ketika menyiapkan bahan ini, saya mencari tahu seperti apa anjing itu minum. Ternyata ketika anjing itu minum, lidahnya itu dia masuk ke dalam air dan dia seperti menarik. Seperti semangkuk tangan lidahnya, dia tarik, dia masuk ke dalam mulutnya. Dan di ayat yang ke-6 itulah orang-orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya. Bapak Ibu sedang Tuhan, Tuhan hanya memilih 300. Mereka adalah orang yang menghirup air dari tangan ke mulutnya. Hanya 3% dari 10.000 orang. 300 dibandingkan 10.000, 3%. Dan kalau kita bandingkan dengan 32.000 yang mula-mula, hanya 1%. Jumlah yang sangat kecil sekali. Dan siapakah 300 orang ini? Bapak Ibu sedang dalam Tuhan. Gideon sedang berada dalam kondisi pertempuran, peperangan. Bukan sedang berjalan-jalan. Bukan sedang field trip. Dikatakan orang-orang itu takut dan gentar. Artinya suatu kondisi yang mencekam. Dapat saja merenggut nyawa mereka. Maka mereka bisa takut, bisa gentar. Satu buah kondisi pertempuran, kondisi peperangan. Tentu melelahkan. Dan dalam kesempatan ini diberikan satu buah kesempatan untuk mereka berik sejenak. Water break. Bisa mereka minum air. Tentu dalam kondisi yang demikian, harus tetap senantiasa mereka sigam. Ketika ada musuh datang, mereka harus senantiasa siap, berjaga-jaga, waspada. Tidak bisa mereka dengan santai, mereka datang minum air. Tapi mereka senantiasa berjaga-jaga, siap. Seperti anjing menjilat dengan cepat. Mereka ambil dengan cepat untuk bisa berjaga-jaga, bersiap-siap. Karena dalam kondisi yang bertempur sedang dalam peperangan. Bapak Ibu, Selamat Tuhan. Hari dalam pertempuran kita, kita pun juga senantiasa harus berjaga-jaga. Harus senantiasa waspada. Iblis dapat menyerang kita dalam kondisi apapun. Kalau kita hari ini lengah, dia dapat menyerang kita. Dalam 1 Petrus, pasal 5 ayat yang ke-8, kita akan buka karena waktu. Kita bisa melihat bagaimana lawan kita, si Iblis seperti singa yang mengaum-aum. Siap menerekam kita. Dan apalagi harus kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Yaakobus pasal yang pertama, kita akan lihat. Yaakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Yaakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dicobai oleh keinginannya sendiri. Dari keinginan daging, menjadi dosa dan maut. Kita harus berhati-hati, kita tidak waspada, sedikit kita lengah, kita akan jatuh. Suatu ketika ada seekor monyet, dia sedang berdiam di atas pohon kelapa. Dia sedang bersantai di pohon kelapa, dia peluk dahannya dan dia bersantai di sana. Suatu ketika ada tiga buah angin datang menghampiri melihat monyet yang sedang berdiam di atas pohon kelapa tersebut. Angin tersebut bernama angin topan, angin ribut, dan angin badai. Ketiga angin ini mereka berkompetisi satu dengan lainnya. Kita lihat siapa yang bisa menjatuhkan monyet ini dari pohon kelapa itu. Akhirnya mereka berkompetisi, mulailah datang yang pertama. Angin topan. Dengan kekuatan anginnya, hembusannya berputar-putar. Pohon kelapa itu ikutan berputar bersama dengan monyet itu. Mengetahui monyet itu mengetahui bahwa ada satu buah angin yang keras. Dia memeluk dahan itu dengan begitu keras. Begitu kuat dia peluk. Akhirnya setelah sekian lama, tidak ada bisa angin topan itu menjatuhkan monyet itu. Angin yang kedua datang. Yaitu angin ribut. Dengan keributannya, dengan suara-suara yang keras, dia kerahkan hembusannya kepada monyet tersebut. Monyet tersebut malah makin keras. Dia berpegangan dengan makin kuat kepada pohon tersebut. Dan tidak juga menjadi jatuh. Angin ketiga juga sama. Angin badai dengan petir badai hujan. Dia kerahkan semuanya. Tidak bisa menjatuhkan monyet tersebut. Malah monyet tersebut semakin berpegangan dengan kuat. Akhirnya tidak lama kemudian datanglah teman mereka. Angin yang keempat. Angin yang keempat ini bernama angin sepai-sepoi. Datang kepada mereka berkata, Saya mau ikut kompetisi bersama kalian. Ketawalah tiga angin ini. Kamu hanya punya kekuatan yang lemah. Berbeda dengan kami. Tapi angin sepoi-sepoi ini dia ingin menunjukkan. Akhirnya angin sepoi-sepoi ini dia datang kepada pohon tersebut. Mulai dia hembuskan dengan perlahan. Dengan lembut. Dengan dia perlahan-lahan. Dia hembuskan angin tersebut. Monyet tersebut yang awal mulanya memegang dengan begitu kuat. Dengan keras. Mulai dia merenggangkan. Wah nyaman. Sejuk. Dia renggangkan. Diberikan lagi terus-menerus. Akhirnya terlepas. Terus-menerus diberikan lagi. Akhirnya monyet tersebut tertidur. Dan dia terjatuh. Bapak-Ibu, Selamat Tuhan. Hari ini mungkin tidak langsung. Iblis menyerang kita dengan hal yang langsung besar kepada kita. Mungkin dari hal yang sekecil terlebih dahulu. Diberikan yang namanya. Wah. Kelimpahan. Diberikan yang namanya. Kenikmatan. Diberikan yang namanya. Kesenangan. Ketika hari ini tidak berjaga-jaga. Tidak waspada. Maka kita dapat tertidur. Dapat terjatuh. Dan ketika kita terjatuh. Kita tidak dapat melanjutkan pertandingan kita. Kita akan kalah. Tidak bisa memenangkan pertempuran kita. Bagaimana kita dapat memperoleh kemenangan yang lebih dari seorang pemenang. Hal yang ketiga. Berjalan dengan berjaga-jaga dan waspada. Hal yang keempat yang terakhir. Kita membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ayat yang ke-20. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ayat yang ke-20. Ini adalah satu buah. Ketika Gideon dia membagi. Dengan 300 pasukan yang dia miliki. Dia membagi menjadi tiga buah pasukan. Kita membaca yang ke-20. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia. Sampai ke ujung perkemaan itu. Pada waktu permulaan Giren. Sorry. Akhirnya pasal yang ke-20. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangka kalah. Dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya. Dan sangka kalah di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Bapak Ibu, Selamat Tuhan. Ada tiga buah senjata. Yang digunakan untuk mengalahkan musuh. Di sini dikatakan di tangan kanannya. Mereka itu memegang sangka kalah. Di tangan kirinya mereka memegang obor atau suluh. Api. Dan mereka memecahkan buyung. Dengan ketiga senjata ini. Secara ajaib di E21 dan E22. E21 sementara itu tinggallah mereka berdiri. Jadi mereka hanya berdiri. Masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau. Berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedangkan 300 orang itu meniup sangka kalah. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet Sita. Ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Meholah dekat Tabat. Secara ajaib musuh-musuhnya saling menyerang satu dengan yang lainnya. Dan kemenangan dimenangkan oleh pasukan daripada Gideon. Bapak-Ibu selamat Tuhan. Tiga buah senjata yang digunakan oleh pasukan Gideon. Sangka kalah. Kalau kita melihat sangka kalah. Mereka meniup sangka kalah. Pada zaman itu orang-orang Yahudi. Mereka menggunakan instrumen tiup. Suatu hal yang dibunyikan. Ketika ada satu buah perayaan. Ketika mereka ingin berkumpul. Menjadi satu buah tanda. Satu buah petunjuk. Untuk mereka berkumpul ke suatu tempat. Begitu dengan peperangan. Satu buah petunjuk diberikan kepada. Untuk menunjukkan. Sangka kalah itu dibunyikan. Kalau kita lihat juga disini ada satu buah buyung. Yang dipecahkan. Kalau kita melihat buyung ini adalah satu hal yang terbuat dari tanah. Dan kalau kita membaca dalam bahasa aslinya pun. Dikatakan itu adalah earthware. Jadi satu hal yang terbuat dari tanah. Dari bumi. Dan itu dipecahkan. Harinya bagaikan kita. Kita juga terbuat dari debu dan tanah. Kita terkadang harus dipecahkan. Diproses. Untuk dipakai oleh Tuhan. Dan mereka memegang obor. Atau sulu. Jadi satu buah penerangan. Api. Dan kita seringkali melihat bahwa roh kudus dilambangkan sebagai api. Dan disini kita sama-sama melihat dengan ketiga alat ini dapat mengalahkan musuh. Sebenarnya apa rahasianya? 300 melawan 135 ribu. Ulangan pasal yang ke-32. Apa rahasianya? Ulangan pasal 32. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-30. Ulangan 32. Ayat yang ke-30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar seribu orang. Dan dua orang dapat membuat lari sepuluh ribu orang. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka. Dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Bagaimana mungkin 300 orang bisa mengalahkan 135 ribu orang. Kalau bukan karena Tuhan yang menyerahkan musuh-musuh tersebut ke dalam tangan bangsa Israel dan juga Gideon. Bapak, Ibu, Saudara dan Tuhan. Hari ini ketika kita bertanding, bertempur untuk memperoleh satu buah kemenangan. Kita perlu menyiapkan tiga senjata ini. Yaitu kita mau bersama-sama diri kita yang senantiasa dibentuk. Meminta petunjuk daripada Tuhan. Senantiasa bersandar kepada roh kudus. Berdoa kepada Tuhan. Meminta penyertaan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Tuhan. Ketika hari ini kita menjalani hari-hari kita. Apakah hari ini kita bersandar kepada Tuhan kita? Apakah kita minta pertolongan daripada Tuhan? Apakah kita berkomunikasi dengan Tuhan kita? Ketika kita akan mengawali hari-hari kita. Satu buah teladan yang saya dapatkan dari orang tua saya. Mereka halu mengingatkan kepada anak-anaknya. Sebelum kita berangkat, sebelum kita pergi mengawali hari kita. Kita berdoa. Dan itu menjadi satu buah kebiasaan. Kedua rohani nomor 405 itu satu buah kata yang sangat baik. Sebelum meninggalkan rumah, berdoakah kau? Dalam nama Tuhan Yesus, mohon Tuhan mengasihi, hibur, dan jaga. Apakah hari ini kita meminta pertolongan daripada Tuhan kita? Penyertaan daripada Tuhan kita untuk melakukan apa yang akan kita kerjakan. Dalam masalah, dalam pekerjaan kita, masa depan kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Jika hari ini kita tidak meminta penyertaan Tuhan, tentu kita akan tersesat. Kita akan kalah. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan pertempuran yang begitu besar, 300-135 ribu orang seperti Gideon, kalau bukan bersama dengan Tuhan. Tidak masuk akal di matematika manusia, 335 ribu. Tetapi bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu mungkin. Memperoleh kemenangan, bukan kemenangan yang biasa. Mengherankan. Luar biasa. Melebihi seorang pemenang. Bapak-Ibu, selamat Tuhan. Bagaimana memperoleh kemenangan lebih dari pemenang? Hal yang terakhir adalah berjalan senantiasa, meminta petunjuk, dan doa kepada Tuhan. Pada kesempatan malam ini kita harus sama-sama belajar empat hal. Bagaimana kita bisa bersama-sama memperoleh kemenangan yang melebihi seorang pemenang? Hal yang pertama, kita berjalan dengan ganda kalah. Dan hal yang kedua, kita mau senantiasa berjalan tanpa khawatir, ketakutan. Dan hal yang ketiga, kita mau berjalan dengan berjaga, jaga, dan juga waspada. Dan yang terakhir, kita mau berjalan dengan meminta petunjuk dan kita senantiasa bersandar kepada Tuhan kita melalui doa-doa kita. Ayat yang terakhir yang sama-sama kita buka, Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Sebagai penutup, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan sampai di sini.